Naik mikrolet menuju ke sekolah, seorang pelajar putri menjadi korban pelecehan. Pelakunya adalah pengamen yang naik angkot di tengah jalan. Reflek, korban pun langsung loncat saat angkot melaju. Ia kini kondisinya kritis. Orang tua dan teman-teman sekolah ES, pelajar kelas 11 SMK di Medan, silih berganti melatangi rumah sakit Universitas Sumatera Utara. Betapa tidak, ES pelajar yang dikenal ceria di kelasnya, kini kritis tak sadarkan diri. ES mengalami luka berat dan pendarahan di kepala, akibat terjatuh setelah melompat dari angkutan umum yang ditumpanginya. Kejadian berawal saat korban berangkat menuju sekolah dengan menumpang angkot. Saat melintas di jalan DR Mansur Medan Baru, seorang pengamen bernama Yusredi Siregar tiba-tiba ikut naik. Saat mobil melaju, tanpa diduga, tersangka mencoba melakukan pelecehan seksual ke korban. Karena ketakutan dan kaget, korban pun langsung melompat keluar. Karena di perjalanan di dalam angkot, anak kami itu mengalami pelecehan seksual, yang dilakukan oleh tersangka, yang tersangkanya sekarang sudah ada di kota biasa. Korban yang mengalami pendarahan di kepala, kemudian dirawat di rumah sakit Universitas Sumatera Utara Senin lalu. Namun korban mengalami penurunan kesadaran, hingga harus menjalani operasi. Setelah terjadi kejadian tersebut, pasien mengalami penurunan kesadaran, ada gangguan kesadaran, akibatkan adanya cedera ya, cedera atau pendarahan di kepala. Polres Tabas Medan telah menetapkan Yusredi Siregar sebagai tersangka pelecehan seksual dan dijerat Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya pun tak main-main, maksimal 15 tahun penjara. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan Sumatera Utara.